Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Ucapan Onyankopon sesuai dengan isi Al-Quran Dan satu lagi video yang berjudul Anime Attack on Titan mengakui kemajuan negara Islam Nah pada kesempatan kali ini saya tak akan membahas tentang anime berjudul Attack on Titan lagi Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah anime yang berjudul Hataraku Saibo Maka dari itu video kali ini berjudul Anime Hataraku Saibo Membuktikan Allah Pasti Ada Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas Kita akan membahas tentang anime berjudul Hataraku Saibo Atau yang dalam bahasa inggrisnya juga disebut dengan Cell at Work Alias Cell yang bekerja Ya anime ini terbilang sedikit populer karena mendapatkan rating 7,64 di situs MyAnimalist Jika kalian belum mengetahui apa itu tentang anime Hataraku Saibo ini Anime ini sendiri adalah anime yang diadaptasi dari serial manga berjudul Sama Yang ditulis dan diilustrasikan oleh seorang kreator manga bernama Akame Shimizu Dan manga ini sendiri pertama kali diterbitkan di majalah bulanan Monly Sonen Serious Yang diterbitkan oleh Kodansa pada tahun 2015 Anime ini sendiri pertama kali mengudara pada tahun 2018 Yang diproduksi oleh studio animasi bernama David Production Dan saat ini tengah berjalan sesion keduanya mulai awal tahun 2021 ini Dan untuk sekedar info, manga dan anime ini juga memiliki anime alternatif settingnya Atau dengan katalin adalah spin off dari serial ini yang berjudul Hataraku Saibo Black Serial ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah bentuk movikasi atau antropomorofisme Dari sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia Movikasi atau antropomorofisme sendiri adalah sebuah bentuk penggambaran karakteristik manusia Pada makhluk atau benda yang benar-benar ada di kehidupan nyata Ya seperti yang telah saya katakan di atas Hataraku Saibo atau sel at work ini Bercerita tentang kehidupan para sel-sel di dalam tubuh manusia Main karakter dari anime ini sendiri ada dua Yaitu sel darah putih dan sel darah merah Sel darah putih berjenis kelamin laki-laki Dan sel darah merah berjenis kelamin perempuan Disini kita diperlihatkan sebuah ilustrasi dan perumpamaan bahwa manusia adalah sebuah dunia lain Dimana para monster-monster seperti kuman, virus dan parasit Selalu saja berusaha untuk menyerang dunia tersebut Dengan cara menerobos para pasukan-pasukan sistem kekebalan tubuh manusia Dan disini salah satu main karakter dari anime ini adalah sel darah merah Yang diceritakan merupakan seorang petugas kurir Yang biasanya mengantarkan paket-paket seperti oksigen dan nutrisi-nutrisi tubuh Yang dibutuhkan ke seluruh bagian-bagian tubuh manusia Sedangkan main karakter lainnya yang merupakan seorang sel darah putih Bertugas menghalau semua monster-monster yang berusaha menerobos pertahanan kekebalan tubuh manusia Dan di anime ini pula kita diperkenalkan dengan berbagai macam virus dan kuman yang benar-benar ada di dunia nyata Dan kita juga diajak untuk mengenal lebih dalam bagaimana sistem kekebalan tubuh bekerja Ya, seperti layaknya para tentara-tentara yang bertugas di medan perang Para prajurit dari kesatuan kekebalan tubuh ini memiliki fungsinya masing-masing Salah satunya adalah sel darah putih yang merupakan pasukan dengan jumlah terbanyak di sistem kekebalan tubuh manusia Dan mereka adalah pasukan pertama yang diterjunkan untuk menghalau para monster-monster yang berusaha untuk menyerang tubuh manusia Lalu ada lagi yang namanya sel ti pembunuh yang merupakan pasukan elit dari spesies sel ti Biasanya mereka mulai melakukan tugasnya ketika para pasukan sel darah putih tidak bisa menangani para monster-monster kuman yang menyerang tubuh manusia tersebut Lalu ada pula pasukan elit yang berasal dari jenis sel darah putih yaitu makrovac Sel jenis ini bertugas khusus untuk membahas para virus-virus yang menjangkiti para sel-sel pembentuk tubuh Di anime ini ya diperkenalkan pada episode kedua ketika dimana disini diilustrasikan bahwa para sel pembentuk tubuh yang terkena infeksi virus tersebut akan menyerang para pasukan bosukan kekebalan tubuh Seperti halnya para zombie menyerang manusia yang terjadi di film-film Hollywood Lalu selain itu juga kita diperkenalkan dengan yang namanya sel yang bertugas memperbaiki kerusakan bernama trombosit Trombosit diilustrasikan sebagai para pasukan anak-anak kecil yang bertugas memperbaiki lubang yang menganga saat terjadinya luka Ya anime ini selain membuat kita lebih mengetahui tentang bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia bekerja Dan pastinya dengan cara ilustrasi yang unik dan mudah dicernah Kita juga dibuat takjub dengan fakta bahwa ternyata sistem kekebalan tubuh manusia Serta sistem yang bekerja di dalam tubuh manusia ini ternyata sangatlah canggih dan sangat teratur tanpa ada celah sedikit pun Dimana diceritakan bahwa sistem kekebalan tubuh memiliki sel memori Yang dapat menyimpan informasi dan data-data dari virus-virus yang pernah menyerang sistem kekebalan tubuh Dan dengan cepat Shelby yang merupakan orang yang batang jawab untuk membuat senjata-senjata rahasia Dari sistem kekebalan tubuh manusia yaitu antibody dapat memusnahkan para virus-virus tersebut Disamping itu juga disini saya baru mengetahui bahwa kenapa jika kita demam ataupun sakit Nafsu makan akan berkurang dan kita akan kehilangan selera makan Hal itu ternyata dikarenakan sel T penolong yang merupakan komandan dari para sel-sel yang bertugas di lapangan Dengan cepat memerintahkan para sel-sel yang bertugas di sistem pencernaan Untuk menghentikan segala aktivitas mereka dalam hal memproduksi nutrisi dan sebagainya Hal ini dikarenakan sumber daya dan kekuatan yang biasanya digunakan untuk sistem pencernaan Dialihkan dan difokuskan untuk sistem kekebalan tubuh yang sedang berusaha memberantas para virus-virus yang menyerang tubuh Ya setelah saya menonton beberapa episode dari anime ini Saya menjadi sadar bahwa sistem dalam tubuh manusia itu sangat-sangatlah kompleks Dan bisa dikatakan sebagai sebuah kajaiban Dalam hal ini yang bisa saya pikirkan hanyalah satu Yaitu Allah Maha Adil Karena bayangkan saja jika sistem kekebalan tubuh tidak ada dalam tubuh manusia Maka para monster-monster seperti kuman, virus, dan bakteri Dapat leluasa masuk ke dalam tubuh manusia Lalu selain itu juga bagaimana bisa sebuah zat bernama sel darah merah Bisa dengan meleluasa bergerak menjadi kurir yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh manusia Lalu secara teratur para sel-sel tersebut meregenerasi dirinya sendiri dengan sendirinya Ya dari semua yang dicaparkan dari ilustrasi-ilustrasi anime ini Sangat jelas bahwa pasti ada sesuatu di luar sana yang menciptakan dan memprogram semua sistem kompleks tersebut Yaitu Allah Ya dari fakta-fakta tersebut juga membuat saya merasa heran kepada beberapa orang di luar sana Yang mengaku tidak percaya kepada Allah Padahal hanya dengan melihat dirinya sendiri saja Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana sesuatu yang bersifat kebetulan Dapat menciptakan suatu sistem yang sangat kompleks seperti tubuh manusia Dan kita bahkan belum membicarakan tentang sistem otak manusia yang menurut penelitian ilmiah Dikatakan sejuta kali lebih canggih dibandingkan komputer terbesar di dunia sekalipun Dan dari sini saya menjadi mengerti mengapa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur Dengan segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 yang berbunyi Karena itu ingatlah kamu kepadaku Nisaya aku ingat pula kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Dan satu lagi pada Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 yang berbunyi Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Hataraku Saibu Membuktikan Allah pasti ada Semoga bisa mencerahkan serta menambah wawasan kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!